Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel yang masih sama dan tentunya kita masih membahas tanaman yang masih sama juga sebelumnya subscriber bagaimana kabarnya Mari kita selalu berdoa bersama-sama semoga kita selalu sukses dan bagi penonton yang belum subscribe silahkan di subscribe karena dengan anda mensubscribe maka saya akan semakin membagikan video-video inspirasi tentang dunia perporangan Oke langsung saja kita akan kupas tuntas lagi bagaimana triknya Hai menanam porang yang seperti ini luar biasa suburnya Hai dengan siapa dengan narasumber yang berbeda dan tentunya dengan kompetensi yang sui tidak diragukan lagi dengan porangnya yang luar biasa suburnya Oke langsung saja ikuti terus Oke langsung saja ini ini kok seperti di rumah ya bersihnya dan wah ini aduk ada orangnya ini selamat siang Pak selamat siang Pak dengan Pak siapa ini Pak Sarjito Pak Sarjito ini yang punya porang ini ya Pak sudah berapa tahun Pak ini budaya daya porang budaya porang mulai tahun 2011 Oh sudah lama sekali ini berarti ini sudah senior besar sekali boleh tahu trik-triknya ya Pak ya ya boleh 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 ini sudah berapa musim Pak tanaman porangnya yang seperti ini ini dari dua musim dari kata-kata musim dari kata kok bisa seperti ini Pak besar-besar sekali ini triknya gimana Pak ini trik yang pertama yaitu penanaman porang itu sebetulnya sangat simpel sekali tentunya yang paling menguras tenaga yaitu waktu waktu pengurusan yang pertama jatuh yang termen pertama satu musim musim yang pertama musim penghujan itu Pak ya musim awal waktu penanaman penanaman kata itu kan butuh tenaga yang istra kemudian kalau yang kedua seperti sudah sudah seperti ini tentunya termasuk gulma-gulmanya ataupun rumput-rumputnya itu sudah sangat minim sekali karena sudah ini sudah banyak naungannya porang-porangnya sudah besar secara otomatis gulmanya pun sulit tumbuh ini hanya dibersihkan satu kali karena porangnya sudah rimbun seperti ini tentunya gulma-gulmanya tidak tumbuh lebat seperti itu kalau yang pertama kemarin emang porang itu sangat tristan saya juga menggunakan apa itu termasuk pemupukannya harus harus berhati-hati jangan sembarang menggunakan pupuk apalagi pupuk-pupuk yang mengandung kimia yang sangat besar itu sangat merugikan bagi petani dan juga tanah-tanahnya tidak menjadi subur lagi kalau menggunakan pupuk-pupuk yang mengandung kimia yang terlalu berlebihan Oke Pak selanjutnya gini nah kadang bagi petani pemula itu masih bingung berapa jarak dan kira-kira yang sudah siap dipanen berapa jaraknya untuk menanam ini kira-kira jaraknya sekitar 30 cm itu ke samping kanan kiri depan belakang ya kalau sudah seperti ini Pak ini diperkirakan ya ini kan ada yang kalau yang seperti ini sudah besar terus yang ini sudah ini belum terlalu besar ini sudah siap dipanen semua atau gimana Pak ini ini Insya Allah sudah siap dipanen semua kalau bisa diperkirakan perbatangnya berapa kilo ini hasilnya kalau sudah seperti ini kira-kira dua kilo setengah saya yakin sudah ada kalau yang ini Pak kalau yang seperti ini satu kilo masih yuk satu kilunan Mas kalau yang seperti ini tapi ini sama sudah dua musim ya dua musim cuman kalau yang seperti ini ini biasanya tunasnya ini ketinggalan jadi yang tunas duluan yang yang ini kemudian tunas yang kedua selanjutnya yaitu ini jadi kalau tunasnya enggak serentak itu biasanya yang yang kecil-kecil ini ketinggalan ataupun makanan-makanan yang terkandung di dalam tanah itu sudah keserap yang ini kemudian kalkulasi saya masih seperti ini kalau jaraknya itu sebetulnya ketika jaraknya itu lebih dari 40 cm ataupun 50 cm itu lebih bagus akan tetapi tapi kalkulasi saya karena lahan saya ini enggak terlalu enggak terlalu lebar enggak terlalu luas kalau penanamannya semakin rengket ataupun semakin dekat jarak tanamnya seperti ini ini yang pertama keuntungannya yaitu dari gulma-gulma pun yaitu tumbuhnya itu sangat sulit sekali karena di dalam sini itu sudah diperbanyak yaitu akar-akar kemudian pemumpukannya juga sangat sedikit sekali ketika kita mempuk di arah sini ini jadi yang memakan pupuk ini yang dari sini juga memakan dari sini memakan bahkan yang dari sini pun juga memakan pupuk yang di sini ini kalau ketika kita menanamnya sangat jaraknya sangat berjauhan sebetulnya sangat bagus sekali kalau ketika jauh akan tetapi hasilnya kurang maksimal ataupun kurang efektif dari segi pemumpukannya kemudian gulma-gulmanya pun ketika kita menanamnya jaraknya terlalu terlalu jauh itu pun gulma pun sangat-sangat rimbun sekali bahkan ketika kita mengurusnya tidak terlalu extra kemudian gulma-gulmanya dibiarkan saja yaitu yang tumbuh subur yaitu gulmanya makanya saya kalkulasi yang musim pertama kemarin waktu menanam gagal bukan gagal karena jarak tanamnya itu sangat jauh kemudian hasilnya kurang-kurang maksimal kalau seperti ini ada yang besar ada yang kecil itu enggak apa-apa toh ya juga apa ini ini jaraknya kan sangat-sangat-sangat sangat-sangat dekat kemudian batangnya juga sangat-sangat banyak seperti itu ini lahannya dari itu loh kawan-kawan dari atas itu sampai ujung yang ujung sana itu terus itu di bawah memang ada sawahnya terus sampai situ kelihatan itu nah ini kita mau tanya-tanya lagi ya pak boleh ya pak masih tanya-tanya nah ini kan kelihatannya lahannya sangat luas sekali pak terus di bawah itu ada sawah ini sebenarnya lahannya bapak ini bekas sawah atau gimana pak ini pak waktu kemarin itu bekas sawah pak bekas sawah kenapa pak kok bisa ditanami coplok ditanami porang pak kalau bahasanya di tempat kita kan coplok gitu ya pak apa hasilnya berbeda kalau ditanami antara padi dengan porang itu pak sangat berbeda sekali pak kemudian ketika ditanami ini kan lahannya kan lahan pegunungan jadi di tempat gunung kemudian pengairan pun juga sangat sulit ngambil dari lereng gunung sana kemudian waktu pengairan waktu ditanami padi itu juga sangat membutuhkan tenaga karena bahan dan lahannya seperti ini kemudian tenaganya hanya tenaga manusia jadi kalau memakai traktor itu hanya traktor-traktor yang kecil itu pun juga membawanya ke sawah pun juga ini sangat-sangat memerlukan tenaga kemudian ketika kita tanami porang itu hasilnya waktu musim pertama itu pun sangat berbeda sekali dengan ditanami padi kalau ditanami porang lahan segini ini kalau ditanami padi ini dari atas itu karena dari atas itu kan lahannya kecil kemudian melebar-melebar sampai bawah sana itu hasilnya kurang lebih kalau padinya sangat bagus tidak terserah gama itu menghasilkan enam sak itu masih basah belum bersih ketika sudah dibersihkan kita sudah di blower sampai rumah sudah dibersihkan menghasilkan sekitar lima sak empat sak kalau ditanami porang ini sudah menghasilkan berapa juta Pak kalau ditanami porang ini hasilnya satu musimnya ini dua musim dua musim itu kurang lebih ya sekitar 15 bulan ya penanamannya kan waktu bulan November bulan Agustus September itu kemudian ini kan sudah bulan ke dua berarti kan dua tahun kurang itu sudah ini mendekati mendekati masa-masa panen kurang lebih ya kurang tiga bulan ataupun empat bulan itu terserah tergantung yang apa itu pihak-pihak yang memanen maksud saya ketika sudah ripah ketika ini kan kato sudah ripah ini sudah tua kan batang-batangnya sudah hilang kan siap dipanen kemudian ketika dipanen di tanami porang ini hasilnya sekitar empat puluhan juta lumayan Pak jadi kalau cuma ditanami padi hasilnya hasil bersih tinggal empat sampai lima sak padi ya Pak ya lima sak itu kalau kita kalkulasi itu kan enam sak dari kotor itu kalau beri beli padi di kota itu satu saknya akan kurang lebih harganya berat kotornya kan 40 kg 40 kg dikalikan harga yang padi yang bagus itu kalau di kota itu kurang lebih 6000 6000 kali 40 sekitar 240 240 dikali enam sak itu kurang lebih satu juta empat ratus empat puluhan itu lumayan berbeda sangat jauh ya Pak jiban kalau ditanam itu berbeda sangat jauh tentu perawatannya pun ketika porang seperti ini sangat sangat mudah sekali apalagi porangnya sudah seperti ini rumput-rumputnya sudah secara otomatis sudah hilang dicabuti satu kali kemudian yang kedua tinggal apa itu mengumpulkan rumput-rumputnya kemudian kita kita apa itu beri rajun rumput itu kemudian kita taburkan di sini ini kan Bapak ini sudah lama sekali berbisnis porang ini Pak ya ini yang sudah paling sangat dirasakan apa Pak dari bisnis porang ini Pak hasil dari bisnis porang ini Pak yang sangat yang saya rasakan ketika penanaman porang itu memang hasilnya lebih-lebih efektif dan juga hasilnya lebih lebih bagus lebih bagus selama ini ini sudah beli apa saja Pak ini Pak dari hasil porang ini dari hasil pulang itu Alhamdulillah saya waktu kemarin kalau penghasilan itu kan ya bercocok tanam bercocok tanam pun sebelum menanam porang itu pun dibuat keperluan sehari-hari pun itu sangat minim sekali kemudian Alhamdulillah semenjak punya porang ini Alhamdulillah sudah bisa membuat rumah ya kapan-kapan bisa di ekspos ya Pak rumahnya Allah ya Insya Allah nah kalau boleh tahu Pak ini kan kelihatan subur sekali kan daunnya ya Pak ini pakai pupuk apa Pak dan berapa kali dalam satu musim kalau musim pertama saya mumpuknya tiga kali akan tetapi tiga kali pun sedikit-sedikit Mas waktu pertama pemupukan yaitu saya memakai apa itu pupuk-pupuk yang tidak mengandung kimia ngandung kimia pun sangat sedikit sekali karena kalau kebanyakan ngandung kimia hasilnya pun kalau musim kedua ataupun panen kedua itu sudah sangat berbeda sekali jadi antara musim pertama dan musim kedua tentunya sangat jauh sekali hasilnya kalau kita memperbanyak apa itu menggunakan pupuk kimia seperti itu ya jadi dalam satu penanaman ini berapa kali Pak mempukkannya kalau yang musim pertama itu tiga kali kalau musim kedua ini ini musim yang kedua pupuk yang tunas kedua ini saya kok tunas kedua masa kedua ini saya mempukknya dua kali pakai pupuk-pupuk apa yang pertama saya pakai pupuk sedikit-dikit pupuk NPK NPK itu kan sudah mengandung tapi sedikit-sedikit hanya satu jimpitan seperti ini satu batangnya seperti ini yang sudah mengandung netrium dan juga pospat dan juga kalium saya perbanyak pupuk-pupuk pupuk-pupuk cair dari urin kelinci kemudian saya waktu pertamanya yaitu rumput termasuk rumput-rumputnya sangat bersih seperti ini ini semenjak saya cabuti ini kan bekas-bekas rumput-rumputnya seperti ini jadi kelihatan sangat subur sekali jadi rumput-rumput itu kalau bisa jangan dibuang di jauh ya ini dikumpulkan jadi satu dulu kemudian rumput itu diracuni pakai rondap ataupun yang lainnya yang jenis yang mematikan gulma itu setelah itu setelah mati bisa ditaburkan lagi buat pupuk Oh jadi rumput itu dikumpulkan dulu terus kemudian diracun dulu terus dikembalikan lagi kembalikan lagi aman ya Pak kalau seperti aman-aman kalau di masih di sekitaran porang belum berani ya langsung di berani sangat tristan sekali kalau kita enggak ekstra hati-hati ya tentunya sangat khawatir jika mengenai porang apalagi porangnya sudah seperti ini ketika sudah mati kita akan menyesal seperti itu ini masih tanya-tanya lagi ya Pak ini saya lihat batangnya itu enggak terlalu besar tapi katanya ini sudah besar ini rahasianya ya Bapak ini Pak rahasianya ya saya ulang lagi yaitu rahasianya sebutnya sangat simpel yaitu pemupukan pemupukan yang pertama kita memperbanyak yaitu TSP TSP 36 kalau yang kemarin yang sudah di TSP 36 itu kan penggembur tanah seperti ini ketika tanahnya sudah gembur kemudian kita pupuk kandang yang sudah dipermentasi kemudian ditambah urin kelinci ditambah lagi pupuk NPK saya juga apa itu mengurangi pupuk-pupuk pupuk-pupuk yang mengandung kimia yang sangat berlebihan termasuk urea urea pun saya tidak memakai Wak karena kalau ini memakai pupuk urea cenderung daun-daunnya biasanya di ini di tunas di daun-daun yang yang ujung ini biasanya menghitam hitam-hitam seperti itu kalau pupuknya SP 36 kemudian termasuk urin kelinci termasuk dan lain sebagainya termasuk pupuk kompos yang dari kandang itu semakin subur lah hanya semakin kemudian lahan tanahnya juga seperti ini nah tanah seperti ini kelihatan gembur secara otomatis nanti umbinya juga mendongkrak karena tanahnya gembur makanannya banyak ini mendongkrak umbinya juga semakin besar alangkah baiknya umbi yang sudah seperti ini kita rangsang yaitu perangsang buah apalagi ditambah dengan pupuk-pupuk daun dari pertanian itu oke terima kasih Pak ini nampaknya Bapak ini sangat senang sekali dengan porang ya selain kan sudah lama main di porang selain menjadi petani kalau ada yang mau jual hasil porang siap menampung ya Pak siap-siap Pak siap kalau harganya berapa Pak ini kalau musim kemarin itu disini itu berbeda-beda mas kalau disini kan katanya katanya yang dari pabrik itu kan sangat-sangat kandungan apa ini kandungannya porang ini sangat-sangat bagus yang dari dari pegunungan kalau harga kemarin puncak-puncaknya mencapai 13.500 tapi berbeda-beda berbeda tempat maksud saya karena disini mayoritas petaninya petani porang kemudian pesaing bisnisnya sangat banyak sekali karena bakulnya juga sangat banyak akan yang diuntungkan kalau apa itu pembelinya semakin banyak pembelinya porang itu semakin banyak yang diuntungkan yaitu pernah petani kan tapi ketika sudah semuanya disini di desa sini di desa ponorokong rayun sini mayoritas sudah menanam porang termasuk di desa mbawasan kidul ini termasuk pengepul-pengepulnya juga sangat banyak sekali itu bersaing 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 dengan harga harganya semakin tinggi-meninggi jadi antara pengumpul satu dan pengumpul dua itu biar banyak dapatnya porang itu juga meninggi-meninggikan harga jadi kalau ada yang ada yang tanya nih Pak sama saya kalau tanam porang jualnya kemana sudah tidak bingung lagi ya karena sudah banyak bakul itu ya Pak ya saya pun juga siap siap nanti kalau sudah mau panen kita hubungi lagi kita review lagi ya Pak harganya berapa kalau sekarang belum bisa menentukan harga ya karena belum panen belum bisa Mas kemudian di pabrik pun juga belum buka biasanya bukanya mulai bulan bulan-bulan lima itu harganya sudah 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 muncul ya sudah muncul ya ya termin pertama oke terima kasih Pak ya ini kita sudah belajar tentang pertanian porang kemudian menjualnya dan saya ucapkan terima kasih mungkin ini buat teman-teman yang masih ragu untuk menanam tempat orang ini sudah ada bapaknya Pak Sarjito ini alamatnya di Desa Mbawasan Kidul Ngerayun Ponorogo ini siap menampung kalau sudah panen terima kasih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh